Pemirsa Ketua Umum Partai Merindau Haritanu Sudibyo menampingi pasangan Jalan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno ke kantor pusat pengurus besar Nadatul Ulama. Ya, kunjungan ini diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU, Said Akil Siraj. Pribadi-pribadinya boleh, pengurus NU ikut kami, tapi NU-nya tidak boleh. Jakarta sebagai kota yang majemuk dan multikultural tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Untuk membangun Jakarta yang damai, butuh pemimpin yang fokus pada persamaan, bukan perbedaan. Hal ini disampaikan hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo saat mendampingi calon gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama, Said Akil Siraj, di kantor pusat PBNU di kawasan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Pemimpin Jakarta itu pemimpin milik semua, inklusif. Tanpa membedakan agama, ras, etnis, status sosial. Dan berlaku transparan dan jujur, adil kepada semua. Semua orang ingin maju. Gak ada orang yang gak mau maju. Cuma mereka gak tahu caranya maju. Jadi kita harus mampu memberikan solusi bagaimana mereka bisa meningkat kesejahteraannya. Saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan mendapatkan ridu Allah menjadi pemimpin atau menjadi gubernur-wakil gubernur di DKI ini. Pribadi-pribadinya boleh, pengurus NU ikut kami, tapi NU-nya tidak boleh. Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno juga siap menjalankan amanah dan nasihat yang diberikan. Kita ingin di Jakarta suasananya damai, suasananya saling menghormati, saling menghargai, sehingga semua bisa berkarya dengan baik. Kita terus mengusung Islam yang rahmatan lil'alamin, Islam yang menebar kesejukan, kedamaian, menebar manfaat dan solusi itu yang dipesankan Pak Kiai tadi. Insya Allah kita amanah. Hati berharap pasangan Anies Sandi mampu membawa perubahan sosial untuk mensejahterakan warga Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.